Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwala mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Dimana pada kesempatan kali ini Kita dapat berjumpa kembali Di program Indahnya Ramadan Bersama Ustadz Abdul Somad Beserta sahabat-sahabatnya Izinkan kami, saya Bayu Oktara Menyapa anda semua Dan hari ini kita akan membahas Mengenai warisan Siapa yang berhak mengenai warisan Ini disebelah saya sudah ada seorang ibu yang cantik Ibu suka warisan gak bu? Suka ya bu ya supaya Suka dapet warisan? Insya Allah Nah ini ngomong-ngomong soal warisan Warisan itu kan sesuatu yang ditinggalkan Ibu nih sahur ada disini Yang ditinggalin dirumah apa nih bu? Jangan-jangan masak opor Opornya lupa dimatiin lah ya kompornya Bener juga ya? Bener juga Udah ada yang ditinggalin dirumah ya Untuk sahur ya? Betul Oke kalau dirumah ada yang untuk sahurnya Yang dibawa kesini apa kira-kira nih? Kalau boleh tahu nih Yang dibawa kesini adalah lemper ya bu Tadi pada makanya Dijawam serius Ibu tema kita mengenai warisan Ada yang ingin ditanyakan gak? Berkaitan dengan tema Sebelum diajukan pertanyaannya Kita ucapkan selamat datang dulu Ustadz-ustad kita Guru-guru kita Ada Ustadz Abdul Somad Dan juga ada Babe Haikal Assalamualaikum Ustadz Dan baga Babe Alhamdulillah Sudah ada di tengah-tengah kita semua nih Tema kita mengenai warisan Cuman di awal perjumpaan Sepertinya kita langsung mendapatkan pertanyaan Dari seorang ibu yang kelihatannya galau Mengenai hal ini nih Babe dan Ustadz Silahkan Ibu pertanyaannya seperti apa? Ya terima kasih mas Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Neneng Soraya Dari Hijabermans Community Tanggerang Selatan Mengenai tema tersebut Saya mau sedikit curhat nih mas Pak Ustadz Yang mana mengenai warisan Mungkin bisa dengan Ustadz Abdul Somad Ya silahkan pertanyaannya Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah gini Pak Ustadz Saya mempunyai enam bersaudara Saya mempunyai kakak nomor dua Perempuan Yang sudah menikah Mempunyai anak dua laki-laki Yang mana beliau Allah lebih sayang pada beliau Pertama kakak saya dipanggil Allah Setahun kemudian suaminya Setahun kemudian anak pertamanya Yang belum menikah Umur 25 tahun Yang kedua Baru saja menikah Eh meninggal 2019 Jadi 2019 Jadi 2019 Tiga orang Allah memanggilnya Satu keluarga Satu keluarga Dan beliau mempunyai Harta yang dititipkan Yang mana Kami bersaudara Mempercayakan saya Untuk mengelola Harta tersebut Saya takut Khawatir Karena apa Takut saya tidak bisa Menjalankan amanah Jadi saya mohon saran Dan Apa yang saya harus lakukan Ustaz Karena semua itu Saya tahu Akan dipertanggungjawabkan nanti Walaupun sekecil Apapun Itu saja pertanyaan saya Terima kasih Wabilahi Topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Ibu Nueneng Ini mendapatkan titipan Untuk bertanggungjawab Mengelola warisan yang ditinggalkan Begitu ya Dan ada kekhawatiran Gimana mengelolanya Supaya tetap amanah Betul mas Mau dipercayakan kepada saya Ustaz Ajo somat saja Oke baik Ibu Neneng Terima kasih banyak Boleh kembali ke tempatnya Nah Ustaz Ini ada Mengenai pertanyaan Di titipi warisan Tapi ya Ada kekhawatiran Tidak amanah Bagaimana mengelolanya Sesuai dengan syariat Nah Mungkin Kita mulai Dari Ustaz Abdul Somat Mohon berkenan Menjawab pertanyaan Dari kegelisahan Ibu Neneng Mohon izin Mbak B adores Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Guru. Ibu neneng. Ibu neneng punya saudara kandung sebanyak 6 orang. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian salah satu dari saudari ibu neneng ini, seorang perempuan. Punya seorang suami menikah dengan laki-laki, yaitu Bapak Edward E, Bapak E. Hasil pernikahan saudari ibu neneng dengan Bapak E lahirlah seorang anak laki-laki, seorang anak. Ternyata ditakdirkan Allah, Bapak E meninggal, istrinya meninggal, lalu anaknya juga meninggal. Semestinya ketika ibu nomor enam meninggal, saudari ibu neneng ketika meninggal, maka harta saudari ibu neneng tadi dibagi. Suaminya mendapat seperdelapan, karena ada anak. Lalu kemudian sisanya kalau anaknya laki-laki, maka semua habis asobah untuk anak. Tapi ternyata karena dalam setahun itu mungkin menunggu, lalu kemudian tidak dibagi, Maka sekarang harta ini ada harta saudari ibu neneng dan saudari Bapak E. Sementara ahli waris ibunya, bapak mereka, orang tua mereka sudah tidak ada, Maka harta Bapak E dibagikan kepada saudara-saudaranya yang ada di kampung halaman. Saudara Bapak E punya harta dibagikan kepada saudara-saudaranya. Sedangkan ibu saudari ibu neneng punya harta, hartanya dibagikan kepada lima ahli waris. Satu, dua, tiga, empat, lima. Cara pembagiannya bagaimana? Lizzakari misluhazil unsayain. Lizzakari misluhazil unsayain. Saudara laki-laki dua kali bagian perempuan. Lizzakari laki-laki, jadi kalau laki-laki dapat lima puluh, maka yang perempuan dapat dua lima. Dia bagi, karena ahli waris yang lain tidak ada. Ayah tidak ada, ibu tidak ada, anak tidak ada, hanya tunggal. Nah, bagaimana dengan ini? Kan harta mereka ini berdua nih. Harta mereka ini berdua. Oleh sebab itu, maka dibagi dulu siapa yang duluan meninggal. Suami duluan meninggal. Maka istri mendapat harta seperdelapan, karena ada anak. Seperti delapan dari total harta suami. Dibagi dulu, menjadi milik dia. Kemudian ada harta bawaan dia. Apakah dia misalnya perempuan wanita karir, atau dia dapat harta warisan. Jadi ada harta bawaan yang milik dia pribadi, ada harta warisan dari almarhum suami. Sisanya, yang punya suami dibagikan kepada keluarga bapak almarhum Edward. Lalu sisa ini dibagikan semua. Setelah dibagikan semua harta milik masing-masing, habis. Tapi ternyata keluarga ini adalah keluarga yang mampu. Lalu mereka mengatakan, harta yang sami dapat ini, harta almarhum. Lalu kita kumpulkan bersama, kita buat sekolah tahfiz Al-Quran. Ibu neneng saja yang mengaturnya sebagai koordinatornya. Baru bisa dilakukan. Tapi kalau harta ini bulat-bulat diambil tanpa dibagi. Siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. Lah tak tahu, jangan kamu melampau batas. Banyak orang berpikiran kalau untuk hukum sholat, saya ikut Islam. Kalau untuk puasa, saya ikut Islam. Kalau untuk zakat, saya ikut Islam. Tapi kalau untuk harta warisan, saya bisa atur sendiri. Kita disuruh ya, ayuhalladzina amanudhulu. Masuklah kamu ke dalam agama Islam. Fisilmi. Kafah. Dan diantara yang paling detail dalam Al-Quran adalah masalah harta. Kalau ternyata ada anak, maka kamu dapat seperempat. Isteri mendapat seperempat kalau ada anak. Tidak ada anak. Kalau ada anak, maka kamu mendapat seperempat. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Yusikumullah fi awladikum anak-anak kamu. Liza karimithlu hazil unsayin. Maka yang perlu kita pesankan kepada anak-anak kita adalah. Kalau aku mati nanti, kamu bagikan harta ini menurut hukum fara'id. Menurut hukum mawaris. Menurut hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Itulah pentingnya kita wasiatkan, kita pesankan. Kita masukkan anak-anak kita ke sekolah agama. Kesimpulannya, kalau memang ibu menjadi koordinator pengurus harta warisan ini. Dibagi dulu semua. Setelah dibagi, milik Pak Al-Marhum Adhar. Milik Al-Marhumah. Milik ini semua. Dibagi semua. Kemudian mereka menyerahkan. Barulah boleh. Kalau tidak, maka ini masih harta musyarakah. Harta berkongsi. Harta bersama. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari makan haram. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari ibu nenek ya. Semakin jelas. Dan memang mengenai masalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal. Ini sekeringkali menjadi sengketa. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi. Mendapatkan penjelasan dan juga paparan. Dalam tausi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Tentunya hanya di sini. Di Indahnya Ramadan. Bersama Ustadz Abdul Somad. Beserta sahabat-sahabatnya. Pemirsa Anda sedang menyaksikan Indahnya Ramadan. Bersama Ustadz Abdul Somad. Beserta sahabat-sahabatnya. Dan saya Bayu Oktara senang sekali bisa hadir di acara hari ini. Di tengah-tengah saudara-saudara dari Khosrul Muhajrin Tasikmalaya. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian ikatan keluarga Jorong Ampang Gadang, Bukit Tinggi. Dan juga Hijabers Moms Community. Yang tadi juga ada salah satu perwakilannya Ibu Neneng yang menyampaikan pertanyaan mengenai warisan ya Ibu ya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai warisan ini. Siapa saja yang berhak dan bagaimana aturannya sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Kita akan dengarkan paparan lebih jauh mengenai tema kita dari Ustadz Abdul Somad. Mohon, berikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat yang paling mendetail penjelasan dalam Al-Quran itu masalah warta. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282. Ya'i waladzina amanu, ayo orang beriman. Iza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi. Ila ajalim musamah hutang pihutang sampai batas waktu tertentu. Faktubuh, tulislah. Waliyaktub baynakum katibun bil adli. Indaklah adalah salah satu orang penulis yang adil. Mesti ada seorang penulis yang adil. Walayabakatibun ayyaktubakam alamahullah. Jangan sampai dia enggan tidak mau menulis dengan ilmunya itu. Yang sudah diajarkan Allah dan Rasulullah s.a.w. Wastashidu syahidani mirjarikum dala ada dua orang saksi. Ila mikuna rajulaini, kalau tidak ada orang saksi laki-laki, farajulun satu orang laki-laki. Wa muratani dua orang perempuan. Antadilla ehda'uma fatuzakir ehda'uma lukhara. Kalau salah satunya ini tidak benar, akan diluruskan oleh satu lagi. Sampai sedetail itu masalah harta. Sedangkan masalah sholat zuhur empat rakaat, sholat subuh dua rakaat, Pakai kunur apa enggak, sholat ada sir, ada jahar. Itu cukup dijelaskan. Sallu kamaraitu muni usalli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Begitu juga dengan masalah fara'id harta. Walakum nisbu matara'aka azwajikum illam yakullahun nawalad. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau istrimu meninggal. Dapat setengah apa? Senang? Illam yakullahun nawalad, kalau tidak ada anak. Faingkana lagun nawaladun kalau ada anak. Kamu dapat seperempat. Kamu dapat seperempat. Jadi kalau mereka meninggalkan satu miliar, kamu dapat seperempat. 250 juta. Tapi kalau ternyata ada anak, maka dapat seperempat. Anak laki-laki ada anak perempuan. Allah memberikan pesan kepada kamu. Lidzakari mislu'azil unsayain. Untuk anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Oleh sebab itu, arisan keluarga. Arisan keluarga selama ini mengkaji masalah sabar. Kita bersama keluarga ini marilah sabar. Arisan bulan depan sabar. Begitu harta warisan kacau, ngamuk. Gak sabar lagi. Gak sabar. Oleh sebab itu, sabar ini setelah dibagi harta warisan. Setelah dikaji masalah pembagian harta warisan. Undang ustaz guru besar, guru-guru kita yang pakar tentang masalah harta warisan. Karena orang sekarang, jangankan cerita harta warisan, cerita mati aja. Jangan-jangan cerita mati. Mama, mama, kalau papa mati, jangan-jangan. Padahal mati ini sesuatu yang pasti terjadi. Ainama yudrikumul mautu, dimanapun kamu berada. Yudrikumul mautu. Ainama takunu, dimanapun kamu berada. Yudrikumul mautu, kematian pasti akan datang menghampiri kamu. Walaupun kamu berada di dalam peti yang amat sangat kokoh dan kuat. Dulu orang kapir musrik. Dia buat peti, dia paku, dia masuk ke dalam. Ketika ditanya, kenapa buat ini? Supaya melekal maut gak masuk ke dalam. Artinya apa? Masalah harta warisan ini kita mesti betul-betul sampaikan kepada anak-anak menantu cucu kita. Di sebagian tempat, berapa banyak anak angkat kadang lebih berkuasa daripada saudara kandung. Ada seorang suami dengan istri, menikah, tidak ada anak. Ada anak angkat. Maka kalau suami istri tidak ada anak, meninggal dunia, yang mendapatkan harta warisannya adalah saudara kandungnya. Ayah tidak ada, ibu tidak ada. Saudara kandung. Tapi kemudian dia berikan. Semua harta warisanku aku berikan kepada anakku tunggal sematawayang. Anak angkatku ini. Ada pun saudara-saudara aku jangan beri. Sendal jepitnya pun jangan. Oleh sebab itu, maka saudara-saudara mesti sayang kepada saudara, jaga mereka. Kenapa? Kalau mereka meninggal dunia, kita akan mendapatkan harta warisannya menurut Islam. Kenapa laki-laki itu bisa dapat dua kali bagian? Lalu orang mengatakan Islam ini tidak adil. Kenapa perempuan dapat setengah? Laki-laki bisa dapat tunggal 100. Perempuan dapat 50. Laki-laki menjadi kepala rumah tangga. Dia yang memberikan nafkah. Nafkah anak, nafkah istri. Kalau dia punya keponakan, ada orang yang di bawah tanggungan dia. Ada anak yatim, dia juga yang menanggungnya. Laki-laki yang menanggung biaya pernikahan. Laki-laki akan terhormat, akan berwibawa. Kalau dia orang yang bisa menghidupi keluarganya. Tanggungjawab dia luar biasa. Sekarang banyak perempuan mencari nafkah akibat apa? Karena laki-laki lemah. Tidak punya kemahapanan ekonomi. Kalau ada di antara kamu, wahai laki-laki sudah mampu menikah. Menikahlah. Karena dengan menikah itu menundukkan pandangan. Menikah mesti ada. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Ada biaya pernikahannya. Ada mempelai laki-laki. Ada wali. Ada dua orang saksi yang adil. Ada mahar, ada ijab, ada kabul. Ada mahar di situ, sholak. Maka dia mesti bayarkan. Lagi-lagi materi. Sebab itu masalah harta ini mestilah diikuti. Makanya di ujung ayat tentang masalah warisan. La ta'atadu. Jangan kamu melampaui batas-batas hukum Allah. Inna Allah la yuhibbul mu'tahidin. Allah tak suka pada orang yang melampaui batas. Ada batasan-batasan. Islam tidak membuat kita terikat terbelenggu. Tapi Islam pula tidak membuat kita bebas-bebas-bebasnya sampai tanpa aturan. Islam membuat kita berada dalam huriyah muqayyadah. Huriyah kita bebas tapi muqayyadah ada aturan. Kulu makanlah silahkan makan. Tapi ada yang haram. Yang semua mau dimakan. Kelelawar pun dimakan juga. Huriyah ma'alaikumul ma'itatu diharamkan bagi kamu bangkai. Waddamu darah. Walahmu al-khinzir. Khinzir. Wal mulhaniqatu binatang tersiki. Wal muqutatu wal mutaraddiatu. Wal natihatu. Tertanduk, terjepit, terpukul. Wa ma'akalas sabu. Dimakan binatang buas. Wa ma'adubi ha'alan nusub. Binatang yang disembelih hanya untuk menjadi santapan. Sajianan sembahan berhala. Itu semua diatur dalam Islam. Kulu makanlah. Wasrawu minumlah. Walah tusrifu. Tapi jangan berlebih-lebih. Allah tak suka pada orang yang berlebih-lebih. Latubadzir tabzira. Jangan mubadzir. Innal mubadzirin. Orang yang mubadzir. Kanu ikhwanas syaitin. Mereka adalah saudara-saudara syaitan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Rajulun as'as. Ada seorang yang rambutnya kusut berdebu. Yang mudhuyadayki. Dia sama diangkat tangannya ke atas. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya Allah. Ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Matamuhu haram. Karena makanannya haram. Masyrabuhu haram. Karena minumannya haram. Waudhiyabil haram. Dia berikan anak istrinya makan haram. Akibat apa? Akibat menguasai harta warisan yang tidak dibagikan. Alhamdulillah. Tinggal suami. Ibu tinggal sendiri. Anak-anak masih ada. Anak-anak segan sungkan mau bicara itu. Ibu tahan ini semua. Padahal ini masih harta berkongsi. Ya Allah. Maka yang paling bijak adalah berkumpul bersama. Berikan. Saya adalah istri almarhum ayah kalian. Setelah dia meninggal dunia. Saya hanya punya bagian disini. Hanya seperdelapan saja. Jadi harta dia. Ada pun sisanya adalah harta kalian. Tapi anak juga didirik ibarat akhlakul karimah. Anak bukan hanya didirik masalah fikih fara'id. Hebat. Ada anak-anak yang paham masalah fikih. Lalu ketika ayahnya meninggal. Dia datang ke rumah. Mama. Mama hanya seperdelapan. Keluar dari rumah ini. Makanya yang tiga ini mesti ditanamkan ke anak-anak kita. Yang pertama akidah. Yang kedua fikih. Dia tahu mana alal, mana haram, mana makruh, mana muwah, mana syarat, mana rukun, mana wajib. Yang ketiga adalah akhlak. Adab. Adabnya sopan santunnya tetap keramanya. Mereka akan berkata. Mama. Harta warisan dibagi. Mama dapat seperdelapan. Tapi kami sebagai anak ikhlas. Pakailah ini dulu. Sampai masanya nanti. Ini kalau pendidikannya seimbang. Bagaimana mungkin mendapatkan pendidikan seimbang kalau pelajaran agama dalam sepekan hanya dua jam pelajaran. Padahal dulu orang-orang di pondok pesantin belajar. Satu kitab khusus, kitab mawaris. Bukan masuk dalam fikih dia. Ada fikih. Fikih tohara, fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakah, fikih siasah. Tapi ada satu khusus, fikih mawaris. Daftar pelajaran. Faraid. Masalah harta warisan. Mudah-mudahan tidak dapat di sekolah, di rumah kita ajarkan. Ada kursus-kursus. Panggil ustadz yang spesialis bidang faraid. Supaya apa? Supaya faham. Yang paling mengerikan adalah mungkin anak-anak bapak ibu tidak terlalu ganas. Menantunya lebih ganas. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita selamat dari konflik harta ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Bukan cuma kelelawar sekarang yang dimakan. Bukan cuma barang-barang yang dimakan. Tapi. Semen dimakan. Pasir dimakan. Besi dimakan. Kok bisa? Itulah kejadian hari ini yang terjadi. Masya Allah. Ya memang seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Mengenai harta khususnya warisan ini cukup penting dan pelik. Bahkan dalam Al-Quran cukup detail mengenai pembahasannya. Oleh karenanya kita akan lanjutkan pembahasan mengenai warisan dan juga hak waris ini. Untuk itu jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Anda sedang menyaksikan indahnya Ramadan bersama Ustaz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai warisan dan hak warisnya. Tadi ada beberapa hal yang saya catat. Yaitu mengenai hak waris. Bahwa laki-laki memang mendapatkan hak waris lebih besar. Karena memang tanggung jawab dan perannya dalam keluarga dan masyarakat lebih besar. Lalu kemudian juga apabila ada yang mengabaikan hukum Allah mengenai aturan warisan ini. Salah satu yang bisa didapatkan adalah doa yang tidak dikabulkan. A'udzubillah. 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 Nah kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini. Namun saya punya pertanyaan dulu nih sebelumnya nih Ibu Bapak. Gak apa-apa ya. Saya punya pertanyaan. Saya mau nanya nih Ustaz dan juga Bapak Haikal. Apabila ada orang yang memang membuat wasiat memberikan harta yang ditinggalkannya kepada orang lain. Katakanlah anak angkat atau keponakan atau siapapun yang sebenarnya dalam hukum Islam. Ada orang lain yang lebih berhak. Nah ini bagaimana posisinya, bagaimana kedudukannya. Mana yang harus diikuti. Ada wasiat tapi ya tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah Mas Bayu katakan ulangi lagi terakhir. Ada satu wasiat tapi tidak sesuai dengan hukum Islam. Itu kalimat terakhir ya. Ada wasiat tapi tak sesuai dengan hukum Islam. Mana yang mesti dikalahkan. Bahkan saya mau luaskan. Ada orang yang berkata ayat konstitusi itu di atas daripada ayat suci. Loh, 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 loh. Ayat suci lebih tinggi di atas segala-galanya. Dan wasiat tadi gugur apabila bertentangan dengan ayat suci. Jadi seorang yang memiliki anak angkat boleh-boleh saja dan memang disunahkan untuk menuliskan wasiat. Tetapi kalau wasiat itu bertentangan yaitu dia berikan semua hartanya padahal punya kakak, punya adek, punya ayah, punya ibu, si laki-laki ini. Tidak boleh diikuti. Maka yang lebih bijak itu adalah kembalilah kepada hukum Allah. Nah wasiat itu dikeluarkan. Jadi ini pentingnya ilmu. Jadi si, misalnya Mas Bayu, misalnya Mas Bayu wafat. Mas Bayu duluan barangkali. Aduh, Mbak Bemah. Kan misalnya. Emang nggak ada yang lain gitu, Be. Misalnya, Antum punya anak angkat. Dan Antum mau tuliskan. Ya tuliskanlah sebisa mungkin, sewajar mungkin. Agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Bahkan berkembang lagi. Apabila dia punya anak wanita dan anak pria. Yang wanita tinggal di rumah. Tidak sekolah. Tapi yang pria, sekolah. Di luar negeri. S1, S2. Biayanya sampai ratusan juta. Sampai miliar, miliar. Sampai miliar. Lalu kemudian wafat ayahnya. Lalu kemudian si laki-laki ini mendapat dua bagian lagi. Alangkah hancur hati anak yang wanita. Bapak yang bijak. Juga harus memberikan semasa hidup. Semasa hidup. Anak yang laki-laki diberikan untuk sekolah. Untuk apa. Yang wanita juga diberikan juga. Pada waktu hidup ini. Masih hidup. Yaudah. Anak yang laki-laki disekolahkan. Sampai ratusan juta. Milyaran. Anak perempuan. Ke luar negeri. Untuk dia hidup nanti. Anak wanitanya. Diberikanlah rumah. Langsung diberikan itu hibah. Hadiah dari bapak. Untuk anakmu. Untuk anakku. Wahai anakku yang wanita. Karena kakakmu. Nah ini. Yang ada ilmu waris yang Allah sampaikan. Tapi kita harus bijak. Harus punya adab juga terhadap anak. Jadi bapak yang baik juga punya adab kepada anak-anaknya. Iya insya Allah. Semasa hidup. Adilkan. Adilkan. Mudah-mudahan dengan begitu tidak ada terjadi malah ribut keluarga. Dan hal yang tidak diinginkan. Si bapak harus adil semasa hidup. Sehingga Allah s.w.t. Yang menentukan. Dua bagian laki-laki. Satu bagian wanita. Semuanya menerima dengan ikhlas. Karena si bapak bijak. Dalam maklalat hartanya. Mudah-mudahan malam hari ini. Di kesempatan kali ini. Semua yang mendengarkan. Bisa menjadi seorang yang lebih bijak lagi dibanding sebelumnya. Nah saya mau berikan kesempatan. Yang mau bertanya. Mengenai tema kita. Ada bapak, ibu. Yang mana dulu? Sebentar ya Pak ya. Ibu silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu. Saya dari Ikatan Keluarga Jorong Ampang. Ada Mukit Tinggi. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Apakah berlaku wasiat orang tua yang sebelum meninggal. Dia telah menuliskan bagian-bagian untuk anak-anaknya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita tampung dulu. Pertanyaan kedua. Ada di sebelah sini. Sebelah sini dulu ya. Bapaknya. Atau lebih dekat ke sana. Ibu boleh silahkan. Boleh di-over. Mikrofonnya boleh dibantu. Silahkan ibu sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Ustadz Abdul Sahmad dan Bapak Behaikal. Saya ingin bertanya. Nama saya adalah Safrawati dari IKGJ Jorong Empanggadang, Bukit Tinggi. Saya ingin bertanya. Sekarang pada keluarga kita ini kan bekerjanya berdua. Istri bekerja, suami juga bekerja. Malah kadang-kadang ada yang istrinya bekerja. Suaminya tidak bekerja. Itu nanti kalau suaminya meninggal. Apakah itu istrinya dapat juga seperdelapan kalau ada anak? Ya tentu kan nanti bagian apa namanya itu uang harta dari istri itu dicampur ke dalam apa bagaimana? Dicampur bersama apa bagaimana? Bagiannya bagaimana begitu ya? Bagiannya bagaimana? Padahal istrinya juga bekerja. Kadang-kadang malah suaminya tidak bekerja. Itu bagaimana? Baik, tapi ada warisan yang ditinggalkan. Baik, ada anak-anak juga? Ada. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, sudah selesai. Itu saja ya pertanyaannya? Iya. Baik, ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada dua pertanyaan nih. Ustadz Abdul Somad dan juga Babe Haikal. Yang pertama mengenai wasiat. Yang kedua ini kalau istri juga bekerja apakah tetap seperdelapan? Padahal juga ada anak-anak yang mungkin lebih berhak. Saya senyum-senyum karena orang Betawi kadang-kadang suka punya kata-kata gitu lah. Duit suami, duit istri. Duit istri, ya duit istri. Kadang-kadang begitu. Cuma saya pesankan kepada ibu yang kedua. Bagaimana itu? Bagaimana? Ibu, ini Al-Quran. Taruhlah di atas kepala. Apapun yang dikatakannya ikuti. Wanita seperdelapan, iya. Oh, enggak punya nih, seperempat, iya. Laki-laki nih, enggak punya anak setengah, iya. Oh, punya anak nih, seperempat, iya. Siapa yang bekerja nih, iya. Tutuplah mulut kita, tutuplah pikiran kita. Ikuti saja apa kata Al-Quran, insya Allah selamat. Jadi karena Al-Quran itu ada di atas. Untuk kita ikuti apapun katanya. Kayaknya ini enggak adil nih. Karena yang kerjakan wanita cukup. Jangan katakan itu. Kayaknya ini enggak adil nih. Oh, kan laki-laki udah dikasih. Kok dua bagian? Istrinya seorang ayah. Punya anak laki-laki satu, perempuan satu. Anak-anak laki-laki ini kaya raya. Punya istri juga kaya raya. Kaya dengan kaya. Kalau kita bilang duren ketemu duren akhirnya. Kaya raya. Nah, anaknya wanita ini miskin. Dan dapat suami ini miskin. Si ayah ini kaya. Lalu begitu wafat. Kok yang kaya tambah dua bagian. Tutup mulutmu. Tutup pikiranmu. Ikuti apa yang Allah katakan. Insya Allah akan selamat. Dan si bapak yang bijak. Kalau ternyata lihat seperti ini. Maka berlakulah bijak. Kasihlah hadiah. Sebelum dia wafat. Kasihlah hadiah. Karena ini miskin ini anak ini. Anak laki-lakinya kaya raya. Dapat wanita. Wah, menantu Sultan Brunei. Kaya raya tambah. Yang ini wanita miskin. Dapat laki-laki. Cuman online begitu. Ya, kasihlah hadiah lebih dulu sebelumnya. Nah, itu dipentingkan. Walau ada yang sedemikian. Tapi kebijakan ayah itu harus detail. Harus detail. Untuk melihat bagaimana situasi dan keadaan seperti itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indahnya Ramadan. Bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Dan harapan kami tentunya apa yang kita ikuti dan dengarkan hari ini. Bisa menambah ibadah dan juga berkah serta pahala dalam puasa Ramadan kita hari ini. Nah, hari ini temanya adalah mengenai warisan dan juga hak waris. Tadi kita telah dengarkan paparan dari Ustadz Abdul Somad. Dan selanjutnya kita akan dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Bebe Haikal mengenai warisan. Mau gak? Tafadal. Terima kasih Ustadz. Tadi yang Ustadz Abdul Somad sampaikan. Seklumit dari persoalan-persoalan warisan yang terlalu banyak. Dan betul sekali apa yang Ustadz Abdul Somad sampaikan. Giliran sholat kita pakai Islam. Giliran zikir kita pakai Islam. Tapi begitu waris, gak pakai. Haram. Haram. Karena itu hati-hati yang saya mau pesankan adalah berdasarkan pengalaman. Banyak orang yang korupsi, tapi dia terbebas. Banyak orang yang minum-minuman keras, dia terlihat biasa saja. Banyak orang yang berzina, dia terlihat biasa-biasa saja. Segala macam dosa tak terlihat, tapi ketahuilah. Dosa yang akan terlihat dan harus diwaspadai itu adalah makan hak waris. Perlihatikanlah. Perlihatkanlah. Setiap orang yang makan hak waris, kita akan saksikan sendiri bahwa orang itu hancur kehidupannya. Jadi kurang lebih, segala macam yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam untuk waris itu akan terjadi di dunia. Hak waris itu wajib dikeluarkan sesuai dengan Al-Quran. Ada beberapa suku yang mengutamakan wanita, ada beberapa suku yang mengutamakan keponakan, ada beberapa adat yang mengutamakan ini. Mari. Masuklah Islam secara utuh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencerminkannya itu. Coba, kalau kita belajar angka, ini hebatnya Al-Quran. Kapan angka itu ditemukan? Di zaman Mesopotamia, itu angka satu lurus. Angka dua lurus sedikit ada titik. Angka tiga sudah mulai bingung. Puluhan lurusnya sambil bengkok. Tiga puluhan makin rumit. Zaman Romawi, X awal. Coba, di dalam angka Romawi, 14.373.000. Coba sebutkan bagaimana. Wah kita berpikir. Tapi Al-Quran telah mencerminkan itu, coba. 14 abad yang lalu. Seper dua, seperempat, 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 seperempat. Ustaz. Sahabat saya orang Australia. Dia masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Ibrahim. Karena melihat seper-seper itu dalam Al-Quran. Dia takkan ini. Loh ada dalam Al-Quran ini? Loh ini setengah. Ini seperempat. Ini seperempat. Ini terus-terus. Loh ada. Loh. Zaman dulu dia orang yang suka dengan sejarah. Loh ini udah ada. Loh ini udah ada. Dia masuk Islam gara-gara. Seper-seper. Seper-seper itu loh. Dan dia belum tahu mungkin kalau dikembangkan itu menjadi sinus-kosinus tangan-kotangin dan pitagoras dalam Al-Quran. Kenapa? Karena detail sekali. Bayangkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencerminkan dan telah mengajarkan itu kepada kita semua. Warisan. Dan yang dibayar tunai juga di dunia selain waris itu adalah juga silaturahim. Bukankah silaturahim? Nabi Muhammad sampaikan panjang umur. Murah rezeki. Tersehat wal afiat. Jadi urusan keluarga. Maka khotib Jumat pun kalau mengakhirinya. Dalam khutbahannya. Innallah ya'murkum bil adli wal ihsan wa ita izil kurwa. Itu ya kerabat. Maka ini nomor satu. Jadi apa yang Ustaz Al-Sama sampaikan saya menguatkan. Ibu, bapak, dan pemirsa hati-hati. Hukum waris. Ababila diabaikan. Maka itu bencana akan terjadi. Di dunia. Di dunia. Dan ini menjadi sistemik. Wah sistemik. Kalau kata orang Betawi sistemik. Artinya apa? Artinya secara merata. Hukum Allah diranggar. Dan ingat kata Rasulullah. Iza zaharatil ma'asifi umati. Amma humullahu bi'azabin min indih. Rabahu tirmizi. Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku. Maka azab Allah akan turun secara merata. Maksiat bukan hanya zina. Maksiat bukan hanya mabuk-mabukan. Maksiat bukan hanya korupsi. Tapi maksiat karena apa? Karena keluarga itu tak gunakan hukum Allah. Keluarga ini tak gunakan hukum Allah. Keluarga ini tak pakai hukum Allah dalam waris ya. Tak gunakan, tak gunakan, tak gunakan, gunakan. Tak gunakan, tak gunakan, gunakan. Artinya Semakin banyak orang yang mengabaikan ini Maka semakin Merata Azab Allah SWT Itu dia, jadi jangan-jangan Indonesia terpuruk ini Jangan salahkan lagi para pemimpin Jangan salahkan lagi siapa, cuma kita koreksi diri Jangan-jangan kita hanya menggunakan Islam hanya untuk zikir, sholat, zakat, puasa haji Begitu waris Kita menggunakan hukum sendiri Bahaya, bahaya Ini namanya kejahatan sistemik Yang terjadi di setiap rumah Tadi guru kita menyampaikan Dimulai dari keluarga Keluarga yang indah harmonis Adalah keluarga yang menerapkan hukum Islam Di dalam rumahnya masing-masing Kalau anaknya tak sholat, diperingatin Kalau umpamanya tak sholat juga Mungkin dipukul dengan cara yang tidak menyakitkan Disampaikan mulai sekarang Kalau aku meninggal Inilah yang terjadi Bapak harus sampaikan itu kepada anak-anaknya Mudah-mudahan Dengan mengajar Dengan mempelajari Maaf ya Mudah-mudahan Dengan kita konsisten dengan hukum Allah SWT Maka ini akan mengangkat perekonomian kita Ingat Ingat Allah janjinya apa Kalau sekiranya penduduk satu kampung Satu negara Dari Aceh sampai Papua Ini orangnya iman dan takwa Mengamalkan secara utuh Al-Quran dan hadis Maka jangan khawatir Pasti keberkahan datang dari langit dan dari bumi Insya Allah Amin Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan penjelasan mengenai warisan ini Gak ada lagi nih yang mengabaikan hukum Allah mengenai hal ini Karena memang soal warisan ini kadang-kadang ada aja persoalan-persoalan yang baru muncul belakangan Sejauh ini Apa biasanya masalah-masalah yang mungkin Mesti diwaspadai oleh kita mengenai warisan ini Sampai ada sebuah hadis Sebagian ulama mengatakan Tapi saya akan tetap menggunakan hadis ini Kata Rasulullah SAW Hal yang tiga ya Itu Al-ilmu salah Ilmu itu tiga kata Nabi Pertama ayatun muhkamah Yang kedua Sunnah adilatun Ayatun muhkamah Sunnah adilatun Sunnah adilatun Sunnah adilatun Yang ketiga Fardilatun adilatun Jadi tiga ilmu yang wajib dicari Pertama Ayatun muhkamah Ayat ayat itu yang menghukumi Al-Quran Yang kedua Sunnah adilatun Sunnah adilatun Ilmu bagi waris yang adil Maka ini Wajib diajarkan ini Wajib diajarkan Kalau tidak diajarkan Maka bencana Bencana betul-betul akan tiba di Indonesia Karena kita mengabaikan firman-firman Allah Mengabaikan hukum-hukum Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya baik Ibu-ibu Bapak-bapak Sudah paham Atau setengah paham Atau ragu-ragu Atau masih ada pertanyaan nih Atau jangan-jangan kekenyangan Nabi Saur di rumah Aduh Mbaknya mau nanya Atau mau apa Mau nanya Mengenai warisan Dari suami Bukan Oke Baik Nanti ada kesempatannya Setelah ini Kita akan berikan Kesempatan kepada jamaah Yang sudah hadir Di kesempatan kali ini Untuk bertanya Sekali lagi temanya adalah Mengenai warisan Jangan kemana-mana Pemirsa Kami akan kembali Sesaat lagi Begitu juga pertanyaan yang kedua Sama dengan jawaban Dan saya malu ini menjawab ini Karena disuruh sama Mas Bayu Sebenarnya ini guru saya yang harus menjawab Saya mohon izin untuk ditambahkan dengan guru saya yang mulia Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris Karena ahli waris sudah ditetapkan Pembagiannya oleh Allah Yang menetap pembagian ahli waris itu Allah Bukan kita Jadi kalau kita mengatakan Berarti kita sudah mengamandemen hukum Allah Dan kita pakai Aku lebih tahu daripada engkau Allah Jadi kita hanya katakan ke anak-anak kita Kalau aku mati Bagilah harta ini menurut hukum Faraid Faraid Hukum waris Yang lagi ada Kalau pun mau dikasih wasiat Tetap syaratnya dua Pertama Ahli waris yang lain setuju Anak pertama Anak kedua laki-laki Anak kedua Sekolah S3 Australia Anak pertama S3 di Inggris Anak yang terakhir Taman SMA Perempuan Maka saat itu dia berikan wasiat Dia panggil anak pertama Anak kedua panggil Hai anak pertama Anak kedua Ini aku mau wasiatkan Setelah aku mati nanti Ruko yang disana Dengan kebun disana Untuk adikmu Gunanya untuk apa? Karena anaknya tidak dapat apa-apa Ini perempuan Dia sudah tua 70 tahun Dua keluarga ini Setuju Iya ayah Yang kedua Wasiat tidak boleh Lebih dari Sepertiga Harta Yang ditinggalkan Tak boleh As-sulusu kasir Kata Nabi Sepertiga itu banyak Ada seorang sahabat Mau memberikan semua hartanya Kata Nabi As-satru ambek setengah Kata Nabi As-sulus Kata Nabi As-sulusu kasir Sepertiga itu pun banyak Tapi boleh Sebab itu Kalau si bapak Masiatkan Aku masiatkan Hartaku 500 juta Untuk anakku ini Hitung total hartanya berapa Ternyata hartanya Satu miliar Maka yang jatuh Kepada penilai wasiat Hanya Tiga ratus tiga puluh tiga Yang enam ratus enam puluh enam Tetap dibagi kepada Ahli Waris Kalau kamu mau selamatkan Anakmu Bebaik kalau sudah katakan Berilah dia Hibah Apa beda wasiat dengan hibah Hibah ketika diberikan Langsung Obah Alih nama Langsung Itu ruko untuk kamu Langsung alih nama Akten notaris Tapi kalau wasiat Aku berserahkan untuk kamu Baru dialihkan nama Setelah Setelah mati Sarat memberikan wasiat Dua Semua keluarga izin Ahli waris Yang kedua Tidak boleh lebih dari Sepertiga Baik Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pertanyaan tadi diajukan Dan untuk menyimpulkan Apa yang kita dengarkan Mengenai waris Dan anak hak waris Kami akan Persilahkan kepada Babi Haikal Mohon Kesimpulan Mengenai Tema kita hari ini Secara singkat Monggo Ya Artinya Bahwa hukum waris itu Adalah hukum yang Allah Tetapkan Jangan cuma puasa Ramadhan Jangan cuma Salat Zakat Umroh Tiap Bulan Haji Tiap Tahun Tapi begitu ada hukum waris Ngitung sendiri Hati-hati Amal-amal yang lain pun Akan tertolak Karena dia mau beriman Sebagian Dan dia kafir Dengan sebagian Dan apabila itu terjadi Ini akan terjadi Sebuah kemungkaran Yang sistemik Kemungkaran yang sistemik Ini Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka itu Azab Allah Kan turun Secara merata Kita takut sekali Azab Allah Turun secara merata Ini keluarga yang baik Kena azabnya Kenapa Karena secara merata Hukum Allah Dilanggar Dan salah satu Hukum Allah Yang paling banyak Dilanggar oleh kita Adalah hukum waris Ketahuilah Ketahuilah Azab yang sistemik ini Wajib kita hindari Dan taatlah kepada Allah Di semua aspek Insya Allah Rahmatan lil'alamin Akan terjadi Di bumi NKRI Yang kita cintai ini Insya Allah Mudah-mudahan Apa yang kita dengarkan hari ini Akan menguatkan niat kita Untuk senantiasa Menggunakan hukum Allah Sebagai pegangan Dalam kehidupan Untuk itu Menutup acara Kita akan Dengarkan doa Yang langsung dipimpin oleh Usad Abdul Somad Namun sebelumnya Izinkan saya Bayi Oktara Pamit dari hadapan anda semua Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Hanya di indahnya Ramadan Bersama Usad Abdul Somad Beserta sahabat-sahabatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikan kami rezeki yang berkah Supaya kami dapat beribadah Dengan ibadah yang baik Ya Allah Ya muqallibal qulub Wa engkau yang membolak-balikkan hati Thabit qulubana Kokohkan hati kami Ala dinik Dalam agamamu Wa ala ta'atik Dalam ketaatan kepada Sunnah Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbana atina Fil dunia hasana Wa fil akhulati hasana Wa qina azab al-nar Wa sallallahu ala sayyina Wa maulana Wa syafiina Wa dhukrina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah